Selamat malam, para penumpang kapal Rafelia 2 yang tenggelam di Selat Bali, Jumat malam menuntut ganti rugi kepada perusahaan kapal. Sementara itu, hingga Jumat malam, ASDP Ketapang belum mengetahui pasti jumlah penumpang kapal. Jumat malam, puluhan penumpang selamat kapal motor penumpang Rafelia 2 yang tenggelam di Selat Bali terlibat adu mulut dengan pihak perusahaan kapal. Ketegangan ini terjadi saat proses mediasi. Penumpang kapal menuntut tanggung jawab perusahaan kapal terhadap para penumpang atas musibah tersebut. Sebagian besar para penumpang merupakan pengendara mobil pribadi maupun supir angkutan dari Pulau Bali yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Mereka menuntut ganti rugi kendaraan dan muatannya yang ikut tenggelam saat musibah kapal tersebut di Selat Bali. Yang diinginkan dari penumpang itu pertama yang dari yang punya mobil itu kita kejelasan itu memiliki bagaimana perusahaan dari pihak manajemen kapal itu bagaimana tanggung jawabnya bagaimana. Terus ini tadi dari penumpang, dari pihak penumpang itu juga tanya ini pihak penumpang bagaimana. Apa yang harus dilakukan oleh pihak penumpang. Pihak penumpang itu menuntut juga tanggung jawab dari manajemen kapal apa anda dapat konsuransi. Beberapa korban selamat juga mengalami luka-luka setelah berusaha melompat dari kapal saat akan tenggelam. Sudah tahu saya lagi tidur, ya lagi tidur aja tahu kapal sudah tenggelam gitu. Itu posisi kapal sudah separuh? Sudah masuk dalam air gitu? Ya sudah separuh. Bagaimana upaya untuk menyelamatkan tadi? Ya ambil pelanggung aja, poncak. Sementara itu hingga kini pihak ASDP Ketapang dan manajemen KMP Raffelia terus lakukan validasi manifest penumpang. Dari data sementara manifest penumpang selamat sebanyak 76 dan 4 orang masih hilang. Pencaharian tadi oleh tim Sarnas dari Angkatan Laut dan Pol Air itu sampai dengan maghrib tadi telah dilakukan penyelaman. Dan karena cuaca sudah malam, maka penyelaman akan dilanjutkan besok pagi mencari korban sampai dengan batas yang akan ditentukan nanti. Kapal motor penumpang Raffelia II tenggelam Jumat siang di perairan Selat Bali dekat pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Sebelumnya kapal sempat oleng dan miring. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.